Terima kasih Pemirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV Pemirsa, Santri asal Pati berhasil meraih medali perunggu pada ajang murotal tingkat nasional Tiga santri asal pondok pesantren Al-Hikam, Puri Pati, berhasil memboyong medali perunggu dalam ajang lomba murotal universitas terbuka tahun 2021 Mereka adalah Siti Nur Alfiyah, Alisa Hotrunada, dan Uni Afrika Mereka ini merupakan perwakilan kontingen dari Universitas Terbuka Semarang Penyerahan medali pun disampaikan langsung oleh Direktur Universitas Terbuka Semarang kepada ketiganya di pondok pesantren Al-Hikam, Puri Pati Sempat pengaku tak menyangka meraih medali lantaran mereka merasa pesimis karena penampilan peserta lain terlihat bagus Setelah meraih medali perunggu, mereka akan terus meningkatkan kemampuannya tersebut agar lebih baik lagi Alhamdulillah rasanya senang banget, terus gak nyangka gitu bisa dapat segera tiga Soalnya juga persiapannya juga belum bisa maksimal gitu, terus faktanya juga terlalu mepet Ada ini gak, berapa peserta yang mengikutnya? Kurang lebih itu ada 50, lebih banyak ya semoga lebih baik lagi dan terus biat untuk membaca Al-Quran Dengan apresiasi ini pun pihak Universitas menyampaikan apresiasinya Dan berharap agar di tahun mendatang akan ada bibit baru yang bisa meraih gelar juara lain Atas prestasi yang telah diraih tentu akan memotivasi santri asal pati lainnya Dalam menghasilkan karya terbaik hingga ke tingkat nasional bahkan internasional Harapan kami ke depan semoga santriwati selain menimba ilmu agama di pesantren Yang selia beliau itu mereka-mereka ini sekarang menempuh juga pendidikan di UT Dan Alhamdulillah mereka mendapatkan beasiswa juga sehingga bisa mengakselerasi kompetensi Sehingga diharapkan ke depannya, masa depannya sesuai harapan orang tuanya semuanya Oksanu Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan